Ketua Dekranasda Aceh DHRT Idawati meluncurkan Galeri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Gampung Alubili, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada Sabtu 7 Agustus 2021. Galeri itu diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan UKM Nagan Raya sebagai wadah untuk menjual berbagai produk pelaku usaha di daerah setempat. Dia mengharapkan keberadaan fasilitas galeri tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga produk pelaku usaha di Nagan Raya dapat terjual dengan maksimal hingga memberi dampak ekonomi. Kepada petugas yang menjaga toko produk UMKM Nagan Raya itu, dia meminta agar mereka disiplin dalam mengoperasikan galeri tersebut. Hal itu perlu dijaga untuk merawat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Setelah dari kegiatan itu, DIRT kemudian memberikan bantuan alat bantu produksi untuk perajin aksesoris batu giyok di Gampung Alubata, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya. Bantuan itu diberikan Ekre Nasda untuk mendukung pengembangan perajin di Aceh, baik untuk meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan kualitas barangnya. Dia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kinerja perajin. Dia mengatakan batu giyok merupakan potensi unggulan yang ada di Nagan Raya. Ia begitu mengapresiasi kejelian dari perajin yang memanfaatkan potensi tersebut untuk diolah hingga bernilai ekonomi. Dalam kesempatan itu, dia menyarankan agar aksesoris giyok juga mengandung unsur etnik ke Acehan. Lebih lanjut, kata dia, Ekre Nasda Aceh komit untuk menjalankan dua tugas utamanya, yaitu memakmurkan perajin dan melestarikan warisan budaya kerajinan Aceh.